bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel otv pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara memilih kepala sekolah yang di tugas tambahan di dapodik itu tidak ada pilihan kepala sekolah ya ini saya contohkan ini dimasuknya teman-teman pakai akun admin yang dapodik ya teman-teman ke menu gtk kemudian ke menu tendik karena untuk tendik itu sekarang kepala sekolah masuknya ke tendik ya bukan guru ya kita lihat ya disini ke ubah kemudian ke menu tugas tambahan tugas tambahan nah harusnya teman-teman itu bisa memilih kepala sekolah disini kita pilih scroll ke bawah dari guru pembiming khusus guru piket kepala bengkel kemudian koordinator P5 pembina OSIS wakil kepala sekolah wakil kepala sekolah humas dan sebagainya geser ke kanan bendahara bos itu kalau yang tugas tambahan bendahara bos ya disini tidak muncul tugas tambahan kepala sekolah ya nah teman-teman caranya adalah teman-teman itu adalah kedinas ya ini sesuai dengan berita tertanggal 23 Februari 2022 yaitu tentang pembaruan aplikasi kita potik versi 2022D kemudian scroll ke bagian bawah yang nomor 9 ini perbaikan penutupan perubahan tugas tambahan untuk kepala sekolah dan PLT kepala sekolah ini dalam kurung dipindahkan ke menu manajemen dinas jadi untuk menambahkan tugas tambahan kepala sekolah sekarang yang bisa menambahkan adalah orang dinas ya jadi teman-teman sudah tidak bisa menambahkan tugas kepala sekolah jadi teman-teman silahkan ke dinas sebetulnya untuk menambahkan tugas kepala sekolah ini mudah sekali ya tapi karena tidak ada pilihannya jadi kita tidak bisa silahkan teman-teman langsung ke dinas yang mengurusi misal dapodik yang pegang dapodik tingkat kabupaten atau dinas jadi itu penjelasan dari saya mengenai cara menambahkan tugas tambahan kepala sekolah kalau yang bisa ini kita cuma tinggal berbaru aja jangan dihapus ya kalau dihapus nanti hilang teman-teman ke dinas lagi disini teman-teman tinggal klik sampai berwarna kuning seperti ini teman-teman klik simpan nah oke demikian tutorial dari saya semoga dapat membantu teman-teman bila teman-teman ada kesulitan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dari saya cukup sekian bila itu alfiquaritnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati